Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis Arta Sukuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSK sepanjang hari ini, kami sudah terhubung bersama Dennis Christopoul Jordan, analis dari Arta Sukuritas. Mas Dennis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSK mengalami pelemahan kembali di akhir pekan. Apa yang menjadi pemicu dari pelemahan IHSK di hari ini? Kalau pergerakan utama sih saya lihat masih dari obligasi Amerika Serikat ya, yang kebaik mengalami penguatan dan sangat signifikan. Kalau di luar itu saya rasa tidak ada sentimen yang secara spesifik, cuma memang kalau kita perhatikan tadi di sesi pertama, kita melemah tapi melemahnya cukup terbatas ya. Ini sebenarnya lebih diakibatkan karena masih adanya optimisme setelah kemarin Ibu Sri Mulyani meningkatkan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional. Oke, kemudian kalau untuk top gainers yang ada hari ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat kan ada kampanye vaksinasi COVID-19 juga di berbagai negara, kemudian dari sisi sentimen domestik sendiri juga begitu. Anda melihatnya kalau kita breakdown dari awal minggu sampai akhir penutupan saat ini seperti apa? Kalau dari awal minggu sebenarnya cukup minim sentimen ya, kemudian juga kalau beberapa hari terakhir ada juga data dari kemarin ya, data dari JDIP di Amerika Serikat, kemudian data dari pengangguran di Amerika Serikat, kalau dari negeri masih minim sentimen, kemudian kalau kita bahas vaksinasi, vaksinasi sebenarnya vaksinasi ini masih perlu kita cermati ya. Kenapa kita perlu cermati? Karena bulan ini memang tercatat ada penurunan jumlah kasus harian COVID di Indonesia. Cuma perlu kita cermat lagi bahwa penurunan itu bukan akibat dari vaksinasi tapi karena memang adanya penurunan jumlah tes gitu. Jadi saya rasa ke depan ini perlu ada evaluasi hasil dari vaksinasi ini seperti apa, apakah memang benar orang-orang yang sudah divaksinasi ini imunitas tubuhnya meningkat gitu ya. Karena jika tidak kan otomatis pembatasan kegiatan masyarakat ini masih akan terus berlanjut gitu ya. Dan akibatnya juga pemulihan ekonomi tidak akan bisa berlangsung lebih cepat gitu. Oke, terkait dengan kampanye COVID yang ada secara global, kemudian juga banyak produsen COVID, produsen vaksin maksud kami, yang juga bergerak mau ingin memproduksi vaksin COVID untuk secara global gitu. Nah nanti sentimen dan juga pengaruhnya terhadap IHSG untuk pekan depan seperti apa Mas Deniz? Kalau untuk pekan depan ya, untuk emiten-emiten dari sektor farmasi saya rasa masih cukup menarik untuk diperhatikan ya. Kemarin juga kan KW Farmas sudah mendapatkan izin untuk produksi obat ya, obat untuk COVID ya. Saya rasa ini jadi salah satu sentimen yang menarik gitu bagi ek. Kalau secara perekonomian Indonesia-nya sendiri ya, perekonomian domestik, saya rasa sih masih sama seperti yang saya bilang tadi, kita masih butuh pernyataan lah dari Kemankes ya, apakah memang vaksinasi ini berhasil atau tidak. Oke, kalau kita lihat tadi di sesi satu ini kan pertambangan, kemudian juga industri dasar dan juga aneka industri ini melemah terdalam ya. Ini menurut Anda apa pemicunya? Kalau dilihat ke depan prospeknya seperti apa saat ini? Ya, kita lihat satu-satu ya. Kalau dari basic industry, saya di sini tidak melihat ada sentimen yang spesifik ya. Kemudian kalau dari misalnya news industry ini, emiten terbesar dalam sektor ini yang porsinya paling besar adalah Astra. Kenapa melemah? Karena Astra ini baru saja rilis laporan keuangan dan kita lihat kinerjanya menurun cukup signifikan ya. Untuk pendapatan dan laba bersihnya menurun hingga 26% dibandingkan dengan tahun 2019. Dan satu-satunya yang saya lihat masih cukup potensial adalah dari sektor pertambangan. Jadi meskipun terkoreksi, sebenarnya kalau kita lihat lebih detail ini, harga dari komoditas ini masih menguat ya. Terutama dari harga minyak mentah. Dan ini juga saya rasa nanti akan diikuti oleh hati, kemudian juga batu bara. Nah, untuk bank-bank berkapitalisasi kecil seperti apa Anda melihatnya? Karena kan ini juga jadi incaran investor karena kebijakan digital banking. Kalau dari bank-bank kecil ini saya lihat sih sebenarnya cukup menarik. Tapi memang fluktuasinya sangat tinggi ya, jadi sangat beresiko. Dan sifatnya ini masih sangat spekulasi. Karena memang kebanyakan dari informasi-informasi yang beredar ini hanyalah isu-isu ya. Yang belum kita bisa ketahui kepastiannya seperti apa ya. Kalau investor saya lihat ini memang cenderung menganggap, berharap bank-bank ini nanti akan jadi seperti Arto ya. Yang sudah sukses menjadi bank digital sebelumnya. Oke. Nah, untuk ekspektasi pasar soal stimulus ini, Mas Deniz. Di tengah penguatan yield obligasi AS, Anda melihatnya analisanya seperti apa? Untuk stimulus ya, saya sudah lihat tadi ada beberapa usulan dari Presiden Amerika Serikat. Antara lain adalah stimulus senai 1.400 USD ya untuk setiap orang, kemudian kenaikan tunjangan, kemudian untuk tunjangan pengangguran juga, kemudian ada kenaikan hukum minimum juga. Kalau saya lihat sebenarnya ini usulannya sudah sangat baik. Sudah sangat baik, tapi memang masih perlu kita pastikan nanti malam anggota DPR dari Amerika Serikat akan melakukan voting apakah usulan ini akan disetujui atau tidak ya. Investor pasti berharap akan segera disetujui usulan ini, sehingga nanti juga kan bisa lebih dijalankan lebih cepat ya. Sehingga juga mampu untuk mendorong perekonomian lebih cepat juga. Baik. Untuk esok seperti apa prediksinya untuk pekan depan mungkin di awal pekan? Prediksinya seperti apa, Mas Deniz? Apakah IHSG akan bergerak di zona hijau atau rebound atau masih akan terkoreksi seperti hari ini? Terlepas dari stimulus Amerika Serikat ya, disetujui atau tidak nanti malam, saya lihat IHSG masih berpulensi untuk mengalami koreksi ya. Memang sentimen-sentimennya antara lain ya yang tadi, stimulus Amerika Serikat itu perlu kita perhatikan. Kemudian juga perkembangan yield obligasi Amerika Serikat. Dan di awal pekan itu kita juga masih harus memperhatikan data inflasi, kemudian juga data manufacturing di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Deniz untuk analisanya dan juga informasinya bersama kami dalam Closing Market.